Untuk kalian tolong Ernando jangan dihujat ya Kalian tau Banyak sekali keeper di level dunia Yang melakukan kesalahan yang sama Semua Ter Stegen Neuer Semua pernah melakukan hal kayak begini Mungkin dong tiap hari Betul Jadi tolong jangan dihujat Kita justru harus memotivasi Ernando Biar Ernando bangkit lagi Karena ini keeper Harus memotivasi betul Dan di game-game sebelumnya Jadi it happens Kalau memang ada pencinta bola Jangan hujan-hujat Karena kalau hujan Berarti memang anda gak paham sepak bola Ini keras betul Jangan setiap ada kesalahan pemain Langsung pemain dihujat Namanya pemain Itu hitungannya detik Bahkan sepersekian detik Untuk mengambil keputusan Yang kadang-kadang kita gak sadar nih Itu yang harus kita sadari Jadi jangan terlalu cepat memhujat Kalau anda hujan mereka Nanti mereka akan down Pertanyaan berikutnya Mereka bisa down banget Dan ketakutan Tolong hentikan hujan-hujatan Kalau memang anda pencinta bola Jangan hujan-hujat Karena kalau hujan Berarti memang anda gak paham sepak bola Ini keras betul Jangan hujan-hujat Karena jangan membuat sepak bola kita Beli tidak baik Kalau anda mencintai sepak bola Jangan memhujat-hujat Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Salam salve Om swastiastu Nama budaya Salam kebajikan Salam olahraga Teman-teman jumpa lagi bersama saya Di Falconway Channel Sebelum menonton video ini Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan nyalakan tombol loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan info-info menarik Dari channel youtube Falconway Oke menanggapi pernyataan dari Coach Justin Ada benar juga ya Jangan sekali-sekali Karena kita melihat Timnas kita kalah Karena kesalahan Satu-dua pemain Lalu dengan mudah Kita menghujat mereka Terlepas dari Kekalahan Timnas Indonesia Tadi malam atas Irak Dengan skor 2-0 Kita tentunya harus Memberikan apresiasi kepada Para pemain kita Yang sudah berjuang Walaupun hasilnya Tidak memuaskan Bagi kita Para penonton Tentunya Mereka yang di dalam lapangan Lebih mengerti Lebih memahami Tentang situasi di sana Bahkan Asnawi Mangku Alam Mengeluhkan Terkait dengan Kondisi rumput Di Stadion GBK Melihat pertandingan Tadi malam Sebagai Pencinta Sepat bola Indonesia Tentunya Tentunya pasti ada Rasa kecewa Dan mungkin Saya Sedikit memberikan Masukan kepada Kod Sintayong Untuk Lebih dipertimbangkan lagi Ketika Memainkan Jordi Amat Ya Saya melihat Jordi Amat ini Umurnya sudah Terlalu tua Dan Larinya juga Sudah tidak terlalu kuat Bahkan Banyak sekali Kesalahan-kesalahan Yang dibuat oleh Jordi Amat Bukan hanya pada Pertandingan tadi malam Juga pada Pertandingan ketika itu Melawan Argentina Tadi malam kita melihat Jordi naik Membantu serangan ke depan Kemudian ketika Balik ke belakang Dia sudah Kalah Langkah Dengan Para pemenirat Yang begitu cepat Sehingga Berujung Sebuah pelanggaran Yang Seandainya Saat itu Dia berada Di belakang Di posisinya mungkin Kartu merah itu Tidak akan didapatkan Oleh timnas kita Ya Apapun itu Namanya juga Sebuah permainan Kita tidak tahu Itu bukan Merupakan sebuah Rencana dari Jordi Amat Supaya dia dapat Kartu merah Tapi Overall Saya melihat Ada peningkatan Dari sisi permainannya Timnas Indonesia Tentunya Saya melihat dari Bahwa pertama Kita Sangat menguasai Pertandingan Kemudian Secara keseluruhan Juga bagus Secara skor Juga bagus Kalau kita Membandingkan pada Pertandingan Pertandingan sebelumnya Skornya cukup Telak Tetapi Tadi malam Kita hanya Kebobolan Dua gol Itu pun Dari Penalti Dan juga Kesalahan Hernando Terkait Kesalahan Hernando ini Saya minta Kepada teman-teman Semua Jangan Kita menghujat Hernando Ari ya Jangan Sekali-sekali Kita menghujat Mereka Mereka butuh Support dari kita Kalau bukan kita Siapa lagi Ya Kalau bukan kita Siapa lagi Kita harus tetap Memberikan dukungan Dukungan penuh dari kita ini Akan meningkatkan Akan menaikkan Mental-mental Para pemain Saat di tanggal 12 Juni nanti Atau tangan 11 itu Mereka Akan menghadapi Laga hidup mati Melawan Filipina Mereka harus menang Karena Vietnam Menang tipis 3-2 Atas Filipina Dan Poin sekarang Teman-teman Vietnam diurutan 3 dengan Poin 6 Indonesia Urutan kedua Dengan Poin 7 Jadi Laga Indonesia Melawan Filipina Itu merupakan Laga Hidup mati Jangan sampai Kejadian Di Piala Asia Kemarin Ketika Laga terakhir Kita kalah Peluang kita Untuk Permain di Olimpiade Syirna Tapi Apapun itu Kita tetap optimis ya Baik teman-teman Berikut ada Kumpulan-kumpulan Reaksi-reaksi Dari Netizen Indonesia Terkait dengan Kekalahan Timnas kita Mari kita simak Bersama-sama Ada Indonesia Kalah mulu Udah pakai Pemain-pemain Naturalisasi Juga masih kalah ST out Sampai itu Ada di komen Gue akan Apus Dan gue akan Blok orangnya Blok saja Karena Lebih baik Kalian gak usah Comment sama sekali Di konten gue Gak usah ikutin gue Gak usah follow gue Blok gue sekalian Kalian silahkan Dengan kebodohan kalian Silahkan Karena oke Indonesia kalah Tetapi kalau kita Lihat hanya dari Kalah menang Ya Kita gak bijak Dalam Menjadi pencinta Sepak bola Dalam menjadi Pencinta Abel-abel Penonton sepak bola Itu harus lebih cerdas Karena kalau kita Lihat Dua gol Dari Irak Bahkan Sempat pendapat Penalti lagi Itu berdasarkan Kesalahan-kesalahan Dari Pemain kita Individual error Hernando dua kali Satu penalti Satu gol kedua Hoopner Handball yang gak perlu Sama sekali Jordi Amat Kartu merah Gak perlu sama sekali Ada empat dun Dari bawah kedua Padahal di bawah pertama Seperti yang gue bahas Kita bisa memberikan Pelawanan bahkan Sedikit lebih unggul Sejak permainan Kita bisa ngepress Irak Kita bisa membuktikan Bahwa kita bisa bermain Lihatnya menjadi problem Adalah di bawah kedua Memang Terutama stamina Dan fokus ini Menurun Nah ini yang Ini yang repot Kalau dari stamina Apalagi Tom Haye Tom Haye yang terkena Dia adalah jantung Permainan kita Dia adalah pemain Yang bisa mensirkulasi Ke bola dengan baik Dan bisa menjadi Generator lah Dari permainan kita Ternyata Dia habis di bawah kedua Secara stamina Dan akhirnya Ditarik keluar Dan disitu Mulai itu Permainan kita jauh lebih Kacau Dan tidak ada Praktis cuma satu Dari Ornat Mangun Dan ada beberapa Setanggap peluangan Dari corner Shooting Kena blok Dan sebagainya Tapi At least sebenarnya Kita ketika tinggalin 1-0 pun Kita sebenarnya bisa Bermain dengan 10 poin Kita berusaha Untuk menyerang Tapi memang Kembali lagi Defense Irak cukup bagus Dan kualitas Finishing kita Harus menjadi PR PISD Ornat Mangun Dan juga strike Ornat Mangun Kerja keras Strike Kelihatan Kelihatan Flop di pertarian kali ini Marcelino Pondemian Gak ada koneksi Di antara 3 pemain ini Jadi keliatan Ornat Mangun Sendiri ya Kerja keras Ke kiri kanan Sedangkan yang lain Kelihatan Apa ya Sulit Mengimbangi Space dari Ornat Mangun Jadi Ya Kalau gue bilang Ini Kekalahan yang tidak perlu Kita kesali Begitu Begitu besar Karena kita masih punya Satu match Lawan Filipina Dan kita menang Filipina Kita lolos Jadi Gak usah khawatir Ini juga Filipina Lampiatna Lagi main Kalau mereka imba Kita lolos Jadi Gue rasa sih Kita tetap bisa lolos Kita punya peluang besar Untuk lolos Jadi gak usah Sedih Gak usah Maki-maki Ridho Gak usah Maki-maki Hubner Ya Mereka juga manusia ya Walaupun Memang Mereka manusia Seperti kita Tapi Inilah memang Resiko dari STA melakukan rotasi Di dunia belakang terus Hampir selalu Perubahan Kemarin yang main Di Tanzania Wals Ridho Sama Jordi Amat Sekarang Hubner Ridho Jordi Amat Jadi begitu banyak Rotasi Semoga di pertanyaan Peluang Filipina C.I.Z Sudah bisa main Ferdong Sudah bisa main Semoga Dengan hadirnya Mereka berdua Bisa mendongkrak Secara permainan Dan Secara defense kita Oke Setelah overall Oke Terutama di bawah pertama Kita bisa Mereka berlawan Memang bawa kedua Ngedrop Dan Ya Kita lihat Semoga bisa diselesaikan Oke Segitu dulu Oke Segitu dulu Nah teman-teman Saya Mungkin sedikit Apa ya Terkait dengan Jam Atau waktu Bermain Bagi tim Nas kita Kemarin Yang Dimana Coach Sintayung Meminta Kalau bisa Mainnya sore Ya Kemarin Mainnya Jam 4 Jam 4 Ini kan Kondisinya Masih sangat Panas Ya Mungkin Pertimbangan Dari Coach Sintayung Karena melihat Para pemain-pemain Timur Tengah Ini Kalau main Dalam Suho Yang panas Agak Susah Tapi Tapi mungkin Yang lupa Dipikirkan oleh Coach Sintayung Adalah Hampir 70 Bahkan 80% Pemain kita Itu Bermain di Eropa Kecuali Kemarin Kalau Semua Pemain Timnas Kita Bermain Di Liga Lokal Mungkin Itu Tidak Menjadi Masalah Ya Ini Hanya Sebuah Sebuah Usulan Ya Mungkin Nanti Ketika Melawan Filipina Ya Kembali Normal lah Main Di Jam Jam 8 Atau Jam 9 Mungkin Itu Lebih Baik Kita Viralkan Ganti Keeper Hernando Dengan Nadeo Sebagai Keeper Timnas Banyak Blunder Ini Hernando Bukannya Kita Sayang Kita Sayang Dengan Hernando Berlatih Keras Lagi Berjuang Keras Lagi Biar Bersaing Bisa Bersaing Dengan Yang Lain Sambil Menunggu Martin Pais Belum Datang Kita Pakai Dulu Nadeo Ini Keeper Bagus Juga Kita Tau Tag Rekordnya Bagus Ini Keeper Kurnio FC Apa Kalian Setuju Kalau Setuju Tolong Repost Tayangan Ini Konten Ini Biar Sampai Ke Timnas PSSI Biar Diganti Hernando Biar Belajar Lagi Oke Repost Siapapun Keepernya Saya kira Yang Dibuat Oleh Hernando Semalam Itu Ya Kalau Kita Melihat Dari Luar Kita Sebagai Penonton Kita Mungkin Bertanya Kenapa Ketika Dapat Bola Tidak Langsung Ditendang Harus Kita Melihat Mungkin Semudah Itu Tetapi Di Dalamnya Mereka Lebih Mengetahui Mereka Lebih Merasakan Tekanan Itu Seperti Apa Jadi Mau Siapapun Keepernya Entah Itu Nadeo Hernando Atau Siapapun Pasti Akan Melakukan Hal Yang Sama Apalagi Posisi Timnas Kita Kalah Dari Segi Jumlah Pemain 2-0 Mau Ngomong Apa Kita Main 10 Orang Jadi Ambur Senayan Itu Kontrol Kacau Passing Kacau Lah Gak enak Bukan Nontonnya Udah Beda Apalagi Setelah Tertinggal 1-0 Saya Cukup Senang Mengganti Rafael Streik Terus Memasukkan Yaakob Sayuri Karena Dengan Ketertinggalan Dengan Jumlah Pemain Yang Kurang Itu Perlu Pemain Yang Bisa Menggedor Sementara Disadari Atau Tidak Pemain Pemain Naturalisasi Ini Gak Ada Yang Semua Lambat Melakukan Kesalahan Harusnya Itu Kesalahan Yang Gua Bila Menjengkelkan Saya Kira Sintayong Dan Managerial Perlu Melakukan Banyak Perbaikan Kesempatan Kita Tinggal Satu Lagi Tanggal 11 Melawan Filipina Kalau Mentalitas Kayak Tadi Selesai Udah Kalau Saya Bukan Melihat Mental Tetapi Lebih Kepada Jam Jam Pertandingan Itu Yang Terlalu Sore Terlalu Cepat Mainnya Di Jam Empat Karena Itu Masih Panas Ya Pemain Timan Sekitar Rata-rata Bermain Di Eropa Jadi Kelihatan Sekali Mereka Itu Laringnya Setengah Mati Saya Jadi Berpikir Ini Bolanya Yang Terlalu Berat Atau Apa Bahkan Ketika Mereka Menendang Bola Pun Seperti Susah Sekali Kayak Tendang Batu Itu Jadi Sebenarnya Menurut Trosk Main sore Gunanya Buat Apa Main sore Gunanya Dua Yang Pertama Percobaan Ada Strateginya Sintayong Jangan Jangan Bisa Menahan Seri Ini Hasil Dari Strategi Itu Yang Kedua Yang Lebih Penting Latihan Bagi Bapak Presiden Dan Para Pejabat Yang Disitu Nonton Sesekali Kena Panas Itu Kayak Apa Itu Sambil Menyaksikan Strategi Sintayong Yang Sementara Berhasil Kosong-kosong Gitu Loh Pak Oh Dari Permainan Kira-kira Nanti Full Timenya Berapa Berapa Kira Gira Ada Peluang Selisih Satu Kaling Ya Full Time Dua Kosong Untuk Irak Ternyata Anda Nanyain Saya Waktu Kita Nonton Awan Tanzania Saya Nanya Kenapa Mainnya Sore Anda Tidak Jawab Jadi Memang Agak Sorry Kalau Main Sore Hasilnya Sorry Begini Maksud Maksud Saya Tadi Waktu Anda Tanya Saya Bila Ada Satu Gol Anda Tanya Untuk Siapa Saya Kan Tega Mengatakan Apa Kalau Dengan Permainan Begitu Tapi Begitu Ada Kartu Merah Ya Nambah Akhirnya Mereka Lohan Filipina Optimis Baik Lebih Optimis Daripada Ini Jadi Lawan Filipina Saya Mengatakan Optimis Kalau Lawan Yang Kemarin Kan Gak Berani Tapi Ali Jasi Mengatakan Kita Punya Videonya Tim Indonesia Makin Bagus Oke 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 Optimis Tentunya Harus Tetap Ditanamkan Bagi Para Pemain Kita Sehingga Karena Ini Peluang Terakhir Peluang Terakhir Bagi Kita Untuk Lolos Ke Bapak Ketiga Jadi Partai Melawan Filipina Adalah Laga Hidup Mati Yang Wajib Bagi Tim Nas Kita Untuk Memenangkan Pertandingan Itu Tim Indonesia Harus Kalah Dari Irak Di Kandang Padahal Di babak Pertama Tim Nas Kita Mainnya Bagus Banget Irak Itu Sempat Keteperan Berkali Kali Cuma Sayang Penyelesaian Dari Tim Nas Kita Belum Mampu Berbuah Gol Masuk Kedua Sang Juga Melakukan Blunder Yang Sangat Sangat Fatal Tapi Dengan Hasil Ini Tim Nas Kita Sebenarnya Masih Mampu Lolos Dari Penyisian Grup Nanti Di pertandingan Terakhir Kuncinya Melawan Filipina Menurut Kalian Siapa Pemain Tim Nas Kita Yang Mungkin Agak Underperform Di Nonton Streaming Sepuasnya Semoga Nanti Pas Lawan Filipina Tidak Ada Pemain Pemain Yang Melakukan Blunder Blunder Fatal Ataupun Kesalahan Yang Dapat Merugikan Tim Saran Dari Gua Tim Nas Kita Memang Harus Lebih Memadukan Kemistrinya Sayang Banget Tadi Rafael Strike Orat Mangun Itu Stamina Kita Menurun Kita Sudah Fokus Pelanggaran Kayak Gitu Terjadi Jadi Untuk Kalau Gua Bilang Ini Murni Karena Semua Kecapean Di Babak Pertama Stamina Masih Ada Tom Hai Menit 25 Udah Berah Jamenya Berjalan Cuma Kita Nggak Bisa Finishing Itu Tadi Yang Saya Bilang Stamina Fisik Karena Memang Mainnya Jam Empat Kondisinya Masih Panas Baru Pemain Pemain Kita Ini Rata-rata Permain Di Eropa Jadi Kita Tidak Bisa Salahkan Mereka Ini Mungkin Murni Kekeliruan Kekeliruan Dari Tim Pelati Untuk Merubah Jadwal Pertandingan Itu Sendiri Jangan Jangan Bersedih Pasca Kekalahan Indonesia Lawan Irak Tadi 2-0 Tenang Aja Hernando Di Pertandingan Tadi Hernando Enggak Sendirian Bikin Habner Istri Juga Istri Enggak Mainin J.I.Z. Lihatan J.I.Z. Di Pertandingan Tadi Gantel Banget Pengen Main Tapi Sayang Banget Istri Mutusin J.I.Z. Di Istirahat Di Bangku Cadangan Habner Juga Gitu Seharusnya Habner Enggak Hands Ball Dalam Kota Penalti Itu Bola Sebenarnya Enggak Terlalu Bahaya Bahaya Banget Tapi Bola Buat Situasi Kayak Gitu Enggak Bisa Dihindari Ketika Pertandingan Sedang Berjalan Hernando Juga Gitu Tuh Juga Enggak Bisa Dihindari Karena Posisinya 1 Lawan 2 Mungkin Hernando Agak Grogi Ujung Ujungnya Bola Oleh Ali Jasim Yang penting Kita bangkit Dan kita Wajib menang Agar lolos Ke putaran berikutnya Setuju Babak Pertama Dan babak Kedua Bagaikan Bumi Dan Langit Indonesia 0 Irak 2 Babak Pertama Itu Kita Enjoy Banget Megang Bola Menang Kita Peluang Menang Kita Kita Banyak Banget Dapat Peluang Eh Di babak Kedua Terutama Di kartu Merah Jordi Amat Itu Permainan Langsung Berbalik 180 Derajat Karena Merah Jordi Amat Berawangan Dari Rizky Rido Yang telat Mundur Jadi Ada Satu Pemain Irak Free Jadi Jordi Amat Harus Nge-cover Jonanya Yang Ditinggal Rizky Rido Terlihat Di gambar Bahwa Backline Sudah Tepat Ada Tiga Sejajar Cuman Gara-gara Ada Satu Pemain Irak Yang Lolos Dari Penjagaan Rizky Rido Jadi Dicover Oleh Jordi Amat Dan Terjadilah Itu Benturan Tolong Banget Para Netizen Kalau Ada Pemain Yang Melakukan Kesalahan Jangan Dibully Tolong Banget Ya Sudahlah Emang Beginilah Adanya Kita Kejebolan Gara-gara Kesalahan Kita Sendiri Semoga Dievaluasi Di Pertandingan Selanjutnya Semangat Terus Garuda Sayang Sekali Indonesia Harus Kalah 0-2 Dari Irak Padahal Main BKBK Di Kandang Sendiri Di Depan Penonton Sendiri Guys Tapi Lebih Sayang Lagi Kalau Misalkan Teman Tuman Nonton Doang Gak Hilangi Gambar Plus Disini Hilangi Di Penjadi Pulau Thank You Sayang Banget Indonesia Gak Bisa Mendapatkan Kuih Padahal Main Dikandang Sendiri Dipan Penonton Sendiri Guys Di Di Bapak Pertama Indonesia Sudah Cakep Banget Main Bener Bener Di Bapak Pertama Mendominasi Cuman Sayang Penyelesaian Akhirnya Kita Hancur Marut Jelas Penilaian Pemain Kita Hancur Hancuran Apalagi Hernando Blunder Di Bapak Pertama Kita Menguasai Permainan 60% Goal Position Kita Kuasai Jumlah Shot Tendangan Kita Kuasai Bahkan Irak Sudah Kaya Parkir Planet Guys Di Bapak Kedua Sebelum Ada Tengah Di Blundernya Hernando Sebenarnya Ada Peluang Emas Banget Dari Orang Mau Cuman Sayang Sekali Tidak Bisa Dibanfaatkan Ya Guys Ini Statistik Kita Di Bapak Pertama Kalian Bayangkan Kita Menguasai Bola Position Menguasai Penguasaan Bola 61% Jumlah Kita 6 Berbanding 2 Guys Gila Men Ini Udah Tim Gede Lantik Kecil Cuman Sayang Aja Di Bapak Kedua Irak Berubah Permainannya Hands Goal Si Hartner Kartu Merah Si Jordi Ahmad Sama Blundernya Si Hernando Yang Memupuskan Harapan Kita Untuk Mendapatkan Yang Senggaknya Satu Poin Dari Pertandingan Tadi Dengan Hasil Kekalan Ini Indonesia Tidak Bisa Meninggalkan Lebih Jauh Vietnam Kita Kita Berharap Semoga Filipin Bisa Mengalahkan Vietnam Agar Di Pertandingan Terakhir Indonesia Lahan Filipin Di GBK Lagi Bisa Dibanggalkan Dengan Baik Dan Irak Lawan Vietnam Yang Intinya Peluang Indonesia Sekalipun Kalah Tadi Tetap Gede Untuk Lolos Selanjutnya Kualifikasi Piala Dunia 2026 Ya Gimana Menurut Kalian Momen Momen Apa Yang Bikin Kalian Kesel Dilaga Indonesia Lawan Irak Tadi Tulis Di Kolom Komentar Seperti Biasa Dan Ingat Share Video Ini Ke Teman Teman Kalian Jangan Lupa Share Like Dan Comment Pastinya Segitu Dulu Seperti Biasa Forza Timnas Indonesia Salam Olahraga Peluang Indonesia Untuk Lolos Masih Besar Sekali Karena Filipina Kalah 3-2 Oleh Vietnam Jadi Minggu Depan Langsung Filipina Di GBK Asal Kita Menang Kita Akan Lolos Minggu Depan Lawan Vietnam Kita Menang Comment Lalu Seperti Ini Selalu Kalah Dengan Kesalahan Sendiri Timnas Indonesia Kalah Dari Irak Dengan Skor 2-0 Lewat Dua Kesalahan Pemain Kalau penalti Masih Oke Karena Jesse Habner Agak Kurang Fokus Mengenai Tangan Tapi Kartu Merah Jordi Amat Yang Membuat Jalanya Laga Sudah Berubah Padahal Di Babak Pertama Sangat Bermain Baik Timnas Indonesia Setelah Jordi Amat Keluar Ada Satu Lagi Yang Melawa Yaitu Hernando Ari Si Martin Paes Sudah Dipanggil Masih Ada Kesempatan Lawan Filipina Nanti Tanggal 11 Timnas Indonesia Pasti Bakal Lolos Semangat Untuk Indonesia Hernando Ari Tetap Semangat Jordi Amat Ini Pemain Kayaknya Sering Bikin Kesalahan Tapi Gak Apa Tetap Semangat Jordi Dan Mudah Mudah Nanti Tanggal 11 Si Jai Zes Udah Bisa Main Indonesia Cosplay EMU Indonesia Kalah Kosong Doawan Irak Kenapa Malah Cosplay EMU Kenapa Cosplay Madrid Indonesia Kenapa Sampai Bapak Pertama Mainnya Tinggal Finishing Meniru Meniru EMU Cosplay EMU Yang Kadang-kadang Tuh Kalah Karena Blunder Pemain Sendiri Ampun 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 Gak Menang Yang pertama Hensbol Rakdan Olat Mangun Penalti Masuk Yang kedua Gak berserang 5 menit Jordi Amat Kartu Merah Meniru Gaya Permainan EMU Ketika Udah Bagus Di babak Pertama Babak Kedua Suka Ada-ada Ajar Luconnya Yang kedua Lagi Hernando Kasih Penalti Untung Menjumpa Penonton Udah Nyampe Kepakansari Kali Tapi Yang ketiga Kenapa Hernando Padahal Itu Momentumnya Udah Bagus Setidaknya Bisa Satu Sama Kenapa Hernando Kenapa Ditahan Bolanya Itu Udah Dua Pemain Irak Yang Ngepress Kenapa Berani Benih Sumpah Berani Banget Cosplay New Nga Cosplay 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 Hernando Sumpah Gue gak terlalu Kesel Dengan Hasilnya Karena Memang Indonesia Masih Ada Peluang Ketika Indonesia Menang Lawan Filipina Nanti Indonesia Otomatis Tetap Lolos Tapi Kenapa Kalahnya Sejelek Ini Kenapa Cosplay MU Ya Ampun Fans MU Suka Banyak Melucon Kenapa Indonesia Tiba Tiba Banyak Melucon Juga Aduh Aduh Bunder Di mana Mana Tapi Udah Apa Aduh Optimis Lawan Filipina Menang Bantai Bantai Aduh Bunder Di mana Mana Yuk Optimis Lawan Filipina Oke Teman-teman Segitu Dulu Video-video Yang saya tampilkan Terkait Dengan Panggapan Panggapan Dari Netizen Indonesia Terkait Dengan Kalahnya Timnas Indonesia Atas Irak Ya Apapun Hasilnya Kita Tentunya Sebagai Pendukung Timnas Harus Tetap Memberikan Support Kepada Para Pemain Karena Masih Ada Satu Pertandingan Yang Akan Menentukan Timnas Kita Lolos Ke babak Selanjutnya Pesan Saya Sebelum Saya Menutup Video Ini Jangan Sekali-kali Karena Kesalahan Dari Satu Dua Pemain Kita Lalu Seenaknya Menghujat Para Pemain Itu Ya Jangan Sampai Peristiwa Seperti Marcelino Kemarin Terulang Lagi Dia Sampai Menuliskan Sebuah Capsen Di media Sosialnya Bahwa Apa ya Negara Lucu Atau Gimana Ya Semalam Pemain Pemain Blunder Yang Sangat Parah Hernando Ari Dia Bahkan Sampai Menyesali Perbuatannya Dia Sampai Menangis Dan Yang Patut Saya Acungi Jempol Adalah Dukungan Penuh Dari Teman-teman Itu Mereka Tidak Ingin Melihat Hernando Itu Bersedih Terlalu Lama Terlalu Berlarut Bahkan Temannya Rafael Strike Harus Ikut Membantu Mengangkat Kepalanya Hernando Ari Agar Harus Tegak Bukan Menunduk Ya Baik teman-teman Sekiranya sampai disini video saya Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa untuk share video ini Agar semakin banyak Yang tahu tentang info-info Timnas Indonesia Terima kasih Salam Olahraga